dilakukan rapat sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar yang diusulkan oleh Partai Politik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 Selanjutnya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahput MD yang diusulkan oleh Partai Politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 Selanjutnya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka yang diusulkan oleh Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Solidaritas Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Gardar Republik Indonesia telah dinyatakan menuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024 Hasil pleno KPU Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut